Biografi W.R. Supratman diluruskan pihak keluarga ternyata muslim dan tak menikah Adu kekayaan Irwan Mursi dengan Ahmad Dhani siapa yang paling kaya Akhir perjalanan cinta Rihana dengan Hasan Jamil semuanya tampak baik-baik saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Pop News senang sekali bisa hadir kembali di hadapan anda Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional Gaya hidup, berita viral, film serta hal-hal entertainment lainnya Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot Bersama saya Vanessa inilah informasi selengkapnya Kita awali PopSpot minggu ini dengan belajar sejarah seorang toko Indonesia W.G. Rudolf Supratman atau yang biasa dikenal dengan W.R. Supratman Pencipta lagu Indonesia Raya ini ternyata beragama Islam dan dimakamkan secara muslim Berikut informasi selengkapnya Nama W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman akan terus dikenal sepanjang negara Indonesia berdiri Pasalnya karya W.R. Supratman menjadi lagu kebangsa negara ini yakni Indonesia Raya Terbaru pihak keluarga meluruskan sejarah serta biografi W.R. Supratman Perwakilan pihak keluarga Indra Huta Barat mengatakan banyak simpang siur mengenai sejarah dan biografi dari W.R. Supratman Indra merupakan keluarga W.R. Supratman dari garis keturunan Gani Soepratini Gani ini adalah kakak kelima W.R. Supratman Indra mengatakan tanggal lahir W.R. Supratman yang benar adalah 9 Maret 1903 Bukan 19 Maret 1903 Indra menduturkan W.R. Supratman lahir di Jatinegara Jakarta bukan di Purworejo, Jawa Tengah Dia menduturkan kakak pertama W.R. Supratman bernama Roy Kiem Soepratija Yang menjadi saksi dan melihat langsung saat adiknya lahir W.R. Supratman merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara Indra menduturkan W.R. Supratman juga tidak memiliki keturunan kandung karena tidak menikah Agama W.R. Supratman Indra mengungkapkan W.R. Supratman merupakan seorang muslim W.R. Supratman meninggal pada 17 Agustus 1938 dan dimakamkan secara Islam Terima kasih telah menonton! 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 Irwan Mursi dengan Ahmad Dhani Kedua pria ini adalah suami dan mantan suami penyanyi Maya Estianti Tapi, tahukah Sobat Pop News Siapa di antara kedua laki-laki ini yang paling tajir nih? Berikut informasinya Aduh penghasilan antara Irwan Mursi dengan Ahmad Dhani Keduanya bahkan memiliki beberapa lini bisnis yang cukup sukses Apalagi Irwan merupakan suami dari Maya Estianti Sedangkan Ahmad Dhani masuk caleg artis yang terpilih menjadi anggota DPR Republik Indonesia 2024-2029 Berikut penghasilan Irwan Mursi dengan Ahmad Dhani Irwan Mursi Irwan Mursi merupakan CEO Time International Dilansir dari laman resminya Perusahaan ini berperan sebagai distributor sejumlah produk fashion mewah Salah satunya adalah Audemars Piguet, Cartier, Shehlin, Chanel, Sopart, Fende, Vassil, Rolex, Tory Burch, dan Valentino Dikutip dari situ Procure Trace, perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1960-an ini Diperkirakan mendapat penghasilan hingga puluhan juta dolar dalam setahun Lebih spesifiknya, perkiraan penghasilan Time International adalah 76,8 juta USD Amad Dhani Amad Dhani juga ternyata memang pernah punya kekayaan sampai ratusan miliar rupiah Dilansir dari berbagai sumber pada 2008, Maya Estianti pernah mengungkapkan bahwa kekayaan Amad Dhani mencapai kisaran 200 miliar rupiah Selain itu, Amad Dhani juga aktif sebagai seorang youtuber dengan saluran video legend yang memiliki lebih dari 1 juta pelanggan Dan mendapatkan hasil dengan perkiraan sekitar 21 juta rupiah per bulan Sementara itu, data terbaru menunjukkan bahwa harta kekayaan Dhani sebenarnya adalah sebesar 34,52 miliar rupiah Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 miliar rupiah disimpan dalam bentuk tanah dan bangunan Selain itu, Amad Dhani juga memiliki dua buah mobil yang ditaksir seharga 395 juta rupiah Serta tabungan giro dan sataraka senilai 118,83 juta rupiah Selain itu, ia diketahui memiliki utang dengan total 2,65 miliar rupiah Yang terdiri dari berbagai pinjaman uang dan utang kartu kredit senilai 85,9 juta rupiah Adapun, harta kekayaan bersih Amad Dhani menyusut sebesar 2,56 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! 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 membutuhkan kekerasan fisik kepada ibu dan dirinya. Masalah tersebut menjadi sumber stres yang konstan dalam hidup Rihanna. Ketika berusia 8 tahun, dia mulai menderita sakit kepala hebat yang membuat dokter berpikir dia menderita tumor. Namun pada usia 14 tahun, sakit kepala yang sembuh ketika orang tuanya bercerai. Setelah bercerai, Brad White bekerja penuh waktu untuk memenuhi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Sedangkan Rihanna berperan mengasuh adiknya. Sementara kehidupan sekolahnya juga tak begitu baik, Rihanna mengalami intimidasi karena warna kulitnya yang lebih cerah dibandingkan teman-temannya. Ayah Rihanna adalah keturunan Barbados Irlandia yang dikenal sebagai Red Legs, sebuah istilah yang digunakan untuk penduduk miskin berkulit putih di Barbados. Namun kesulitan dan pengalaman hidupnya membuat Rihanna menjadi wanita tangguh dan pekerja keras. Dia yang menyukai musik reggae, hip-hop, dan R&B ini pada masa remajanya membentuk grup musik bersama dua temannya. Dikutip dari Your Tangle, sebelum berusia 17 tahun, produser musik Amerika Evan Rogers menemukan bakatnya. Kemudian Rihanna diajak ikut audisi dan bergabung dengan label musik milik Jay Zed. Dia pun sukses menjadi selama penyanyi dunia dengan banyak penghargaan yang diterimanya. Setelah berhasil di dunia musik, Rihanna terjun ke dunia bisnis yang dibangun di atas keragaman dan inklusi. Pada 2017, dia meluncurkan lini kecantikan Fenty Beauty, menyusul lini pakaian dalam Savage X Fenty. Kesuksesannya tersebut membuatnya menjadi miliarder. Bahkan, powerbots menobatkannya menjadi musisi wanita paling tajir sejagat. Sebagian besar kekayaan Rihanna sekitar 1,4 miliar dolar AS atau 20,5 triliun rupiah berasal Fenty Beauty. Sementara, sisa kekayaan berasal dari Savage X Fenty senilai 270 juta dolar AS atau 3,87 triliun rupiah, serta penghasilai dari karirnya sebagai musisi dan aktris papa nafas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Share, like, dan subscribe channel kami! Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!